Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV, semoga E-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Selamat untuk E-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, E-Smart TV. Kecamatan Batu Nunggal kembali mendapat kunjungan kerja dari Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja dan silaturahmi dari dua wilayah ini disambut baik oleh Ciamat Batu Nunggal dan Staff di Aula Kantor Kecamatan Batu Nunggal. Bertepat Kamis 15 November 2018, kunjungan kerja ini dilakukan dalam merangka studi tiru dan persamaan persepsi terkait pelayanan, inovasi-inovasi, serta program-program yang ada di Kecamatan Batu Nunggal yang merupakan kecamatan terbaik di Kota Bandung untuk dapat dimodifikasi dan diterapkan di Kecamatan Denpasar Selatan dan Kabupaten Pindrang. Kecamatan Batu Nunggal kembali didatangi teman-teman tamu dari Denpasar termasuk juga Kabupaten Pindrang. Mereka ini bersama-sama ingin mengetahui apa saja inovasi yang sudah ada di Kecamatan Batu Nunggal termasuk di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Nunggal. Mereka terkesan sangat menarik dan mereka juga mau belajar apa yang ada di Kecamatan Batu Nunggal ini akan dibawa sebagai oleh-oleh untuk diaplikasikan di daerah masing-masing. Dan mereka ini adalah kabupaten dan kota yang pertama setelah kita mendapatkan juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat dan mereka sangat menikmati. Jadi ada beberapa hal inovasi-inovasi, ada 18 inovasi yang ada di Kecamatan Batu Nunggal. Mereka itu sedikit kaget. Karena apa? Dari 18 kegiatan itu ternyata kegiatannya luar biasa dan hampir secara keseluruhan itu tidak dibiayai oleh APBD. Kenapa demikian? Karena intinya Kecamatan Batu Nunggal ini berani berinovasi, berani berkolaborasi bersama siapa? Dengan tokoh masyarakat, para pengusaha termasuk juga para akademisi. Sehingga hasil yang ada di Kecamatan Batu Nunggal ini insya Allah akan dicontoh untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Denpasar, Bali termasuk juga di Kabupaten Pindrang. Selain melihat sistem pelayanan dan inovasi di wilayah kantor Kecamatan Batu Nunggal, peserta kunjungan dari Kabupaten Pindrang juga turut mengunjungi dan bersilaturahmi ke Kelurahan Gumuru. Kami dalam rangka untuk menyamakan persepsi untuk tindak lanjut dari PP 17 tahun 2008 di mana Kelurahan itu sudah bisa sebagai KPA. Karena di samping memang Kecamatan Batu Nunggal khususnya yang sudah melaksanakan itu, juga kami mau istilahnya study tiru untuk inovasi juga untuk program di Kecamatan dan serta program inovasi yang ada di Kota Bandung. Mungkin hal-hal yang memang belum dan bagus yang bisa kami tiru untuk dilaksanakan di Kota Denpasar dan khususnya Kecamatan Denpasar Selatan akan kami laksanakan dan juga akan kami ikuti sesuai dengan tindak lanjut dari PP di mana hal itu memang harus dilaksanakan di mana Kelurahan sebagai KPA. Mungkin itu yang hal mendesak yang akan segera harus kami realisasikan. Kalau bagi kami ini adalah salah satu kehormatan yang luar biasa karena ini adalah perwakilan dari 151 Kelurahan yang ada di Kota Bandung, mewakili sebagai ikonnya Kota Bandung. Harapannya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukannya study tiru dari Kabupaten Pintang ini ada kesan yang diambil atau misalnya ada memang mana yang baik itu bisa diadopsi. Seperti apa kata yang dibilang oleh Bapak Gubernur kita, amati, tiru, dan modifikasi. Dengan terlaksananya kunjungan ini diharapkan Kecamatan Batu Nunggal dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia untuk melakukan pelayanan dan program-program terbaik di wilayah masing-masing. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart TV mengabarkan.